Intro Kembali lagi bersama Citri News Jangan pilih wakil rakyat yang malas Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, melanggar rapat paripurna ke-14 dalam sidang ke-4 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019 Pimpinan yang hadir dalam rapat paripurna adalah Ketua DPR, Bambang Soestayo, serta Wakil Ketua DPR, Fad Dizon, Agus Hermanto, dan Utut Adianto Utut Adianto didapung untuk memimpin rapat Berdasarkan catatan, anggota yang hadir dan izin berjumlah 293 orang Dengan ini rapat kaurum, ujar Utut membuka rapat Luar biasa, begitulah wajah DPR RI Dari 560 orang, hanya 24 yang hadir Semakin malas dan malas saja para wakil rakyat ini Tampaknya, anggota DPR ini di akhir-akhir masa jabatannya Semakin fokus saja dengan dirinya sendiri Bisa ditebak mereka tengah sibuk di daerah lain Mengingat pilot tinggal menghitung hari Jujur saja, masih maukah kita, rakyat jelata Memilih mereka-mereka, katanya wakil rakyat namun malas Dan gemar absen rapat paripurna, rapat komisi Rajin hanya saat kunjungan kerja atau kunker Padahal, dalam setiap masa sidang Diseling oleh reses yang cukup panjang Dana sebesar 150 juta per masa reses per anggota dewan Dana reses yang beberapa kali dianggap tidak mampu Untuk membeli setiap usulan masyarakat di dapil Belum lagi berbagai dana tunjangan Setiap bulan, melengkapi gaji pokok mereka Masih ingat bocoran Mahfud MD Di luar gaji pokok bisa membawa pulang Rata-rata 150 juta per tahun 2014 Saat itu, Mahfud MD adalah masih anggota DPR Jadi bayangkan, belasan tahun kemudian Berapa yang dibawa pulang anggota DPR? 200 juta, 300 juta, atau 500 juta Ya bulan, entahlah, toh tetap menurut ketua DPR RI saat ini, Bambang Soestayo Setiap bulan dirinya menerima gaji 50-60 juta rupiah Boleh percaya atau tidak Sedih dan galau katanya DPR RI Tempat orang-orang terpilih Tempat perwakilan rakyat Mereka dipilih untuk menyuarakan kepentingan rakyat Realita dan fakta yang tersirat Banyaknya anggota dewan yang berhalangan hadir Bisa jadi menggambarkan banyaknya anggota dewan Yang tidak peduli dengan kinerja dan tanggung jawab mereka Sebagai perwakilan rakyat Mereka malas tetapi haknya tetap harus dipenuhi Dari gaji dan tunjangan yang selangit Marilah kita korek keburukan anggota DPR RI ini Dari mulai rendahnya kinerja legislasi Pembuatan undang-undang Ditambah lagi lemahnya fungsi pengawasan anggaran Ruang rapat yang kosong Dan satu lagi yang paling memalukan Pimpinan yang terjerat kasus korupsi Saya pikir anggota DPR ini lebih parah dari anak TK Ribut, riuh, nyinyir Tapi malah sekaligus Tidak tahu tanggung jawabnya Wakil rakyat kok seperti itu Sebagai rakyat jelata Yang mempunyai hak politik di pemilu 2019 Baiknya kita sama-sama berjanji Jangan memilih wakil yang tidak berguna sama sekali Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax